Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai pegawai KPK yang tidak lolos TWK Tidak lolos tes wawasan kebangsaan Yang kemarin ada 57 teman-teman yang dianggap tidak lolos Dan akan dipecat oleh Ketua KPK Firly Bauri Tetapi dalam perkembangannya teman-teman Kita sudah melihat beberapa berita bahwa mereka dipecat atau diperhentikan Ini dimajukan tertanggal 30 September 2021 Padahal sedianya mereka akan diperhentikan tanggal 1 November Tetapi ini dimajukan Tentu kita akan bertanya, kenapa kok buru-buru memecat mereka? Ada apa sebenarnya? Kenapa kok tidak 1 November mereka diperhentikan tetapi dimajukan menjadi 30 September Sehingga Kiri Suprap Diono menyebut ada gerakan 30 September TWK G30S TWK katanya seperti itu Ada gerakan seperti itu Padahal mereka dalam kondisi sedang memperjuangkan hak mereka Untuk tetap menjadi pegawai KPK Karena mereka merasa bahwa apa yang ia jawab Pada tes TWK itu biasa saja Standar dan semua bisa dijawab oleh mereka Sehingga tidak ada alasan sebenarnya Mereka tidak lolos TWK Karena itu mereka sebenarnya meminta hasil TWK itu seperti apa Dan sampai hari ini Mereka juga belum menerima terkait hasil tes TWK itu Malah yang diberikan adalah Surat pemecatan Surat pemberhentian Dari pegawai KPK Lalu bagaimana reaksi Presiden Jokowi? Karena di awal Jokowi sudah mengatakan bahwa Tidak lolos TWK bukan serta merta bisa memberhentikan mereka Nah sekarang Kalau Fili Bauri sudah menaikkan surat pemberhentian Terhadap 57 pegawai KPK Bagaimana dengan Presiden Jokowi? Kemudian teman-teman Ada hal yang menjadi suratan publik Terkait temuan dari Komnas HAM Dimana Komnas HAM Menemukan ada pelanggaran hak asasi manusia Terkait pelaksanaan tes bawasan kebangsaan tersebut Belum lagi ada Ombudsman RI yang menyebut bahwa Terjadi maladministrasi terkait TWK Kemudian ada keputusan lagi dari Mahkamah Agung Mengenai hal ini teman-teman Bahwa TWK itu sebenarnya konstitusional Tetapi menurut Pak Novel Baswedan Walaupun konstitusional Tidak boleh ada pelanggaran di dalamnya Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya dari CNN Nasional Terkait mereka yang dipecat dari pegawai KPK oleh Fili Bauri Nah yang menjadi pertanyaan kita adalah Apakah bisa ketua KPK memberhentikan pegawai KPK yang tidak lolos seleksi itu Atau siapa yang berwenang untuk memberhentikan mereka Karena pegawai itu di KPK Sesuai dengan MK kemarin bahwa Peralian status dari pegawai KPK menjadi ASN Tidak boleh merugikan pegawai KPK Tetapi yang terjadi ini adalah merugikan pegawai KPK Apakah ini bukan sebuah pelanggaran Yang dilakukan oleh Fili Bauri Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya dari CNN Nasional Novel sebut Firli dan kawan-kawan langkai pemerintah Takih beran Jokowi Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK nonaktif Novel Baswedan menyebut Pimpinan KPK Fili Bauri melanggar putusan Mahkamah Agung Dan dianggap telah melangkai Presiden Jokowi Dalam putusan tersebut dikatakan Hasil tes wawasan kebangsaan atau TWK Dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN Tindak lanjutnya berada di tangan pemerintah Namun kata Novel Firli sudah mengeluarkan keputusan untuk memecat 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK Keputusan itu berlaku per 30 September 2021 Jadi kata Novel Firli Bauri melangkai Pemerintah dan juga melangkai Presiden Jokowi Karena dari pemerintah belum mengeluarkan statement apapun terkait mereka yang tidak lolos TWK Apakah tidak lolos TWK menjadi syarat untuk bisa menjadi ASN Atau ada cara lain yang bisa membuat mereka untuk menjadi ASN Sesuai yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi Ada cara lain agar mereka bisa masuk menjadi ASN Dan ini kemarin sudah diberikan solusi oleh Presiden Jokowi Tetapi kali ini kayaknya Firli Bauri tidak mengindahkan terkait usulan saran dari berbagai pihak Dari Komnas HAM, dari Ombudsman RI, dari Mahkamah Agung, dari MK, dari Presiden Jokowi Tetapi Firli langsung melaksanakan terkait keputusannya Yaitu memecat mereka per 30 September 2021 Oke kita lanjut teman-teman Ternyata dalam prosesnya pimpinan KPK berani melanggar aturan hukum itu Berani merasa di atas pemerintah Kenapa? Tidak perlu menunggu pemerintah Kemudian memutuskan dengan sepihak Ini hal yang tentunya harus dilihat sebagai hal yang serus Kata Novel dalam Youtube Jakarta Nikus Kamis 16 September 2021 Jadi kenapa tidak menunggu keputusan dari pemerintah Tetapi Firli Bauri langsung membuat SK Sahkah SK seperti itu? Siapa yang berat untuk memecat pegawai KPK? Ini yang menjadi pertanyaan kita teman-teman Novel menilai upaya pemecatan 57 pegawai KPK Tidak menggunakan dasar-dasar hukum yang benar Ia menyebut keputusan MA memang mengatakan TWK sudah mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 Tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya Namun tidak bisa dimaknai begitu saja Bahwa di dalam proses TWK itu terdapat pelanggaran hak asasi manusia Begitupun kata Novel Dengan hasil keputusan MK Ia berkata Walaupun keputusan MK menyebut TWK dibenarkan secara konstitusional Namun juga tidak membenarkan upaya-upaya ilegal di dalamnya Dan ini menurut saya teman-teman Apa yang disampaikan Novel juga ada benarnya Bahwa pelaksanaan TWK itu memang konstitusional Namun walaupun konstitusional Di dalamnya tidak boleh melanggar aturan Apalagi melanggar hak asasi manusia Seperti temuan dari Komnas HAM Juga temuan dari Ombudsman RI Bahwa pelaksanaan TWK itu maladministrasi Tentu tidak ada satupun hukum yang membenarkan itu ucapnya Novel berpendapat Peran Jokowi selaku presiden menjadi penting Novel menilai Jokowi bisa menghentikan upaya pemecatan yang menimpa dirinya Dan 56 pegawai KPK yang lain Kita berharap Bapak presiden mau mengambil kebijakan Mau mengambil tanggung jawabnya Untuk memutuskan Bahwa penyingkiran cara-cara seperti ini adalah hal yang tidak benar Kata dia Yang semula memilih keluar dari Polri Demi bisa mengabdi di KPK Ini luar biasa teman-teman Integritas Dari Pak Novel Baswedan Belia itu mau keluar dari Polri Demi mengabdi di KPK Berarti ini kan luar biasa Karena ada teman-teman Pejabat di KPK dari Polri ini Yang tidak mau melepaskan Statusnya dari Polri Tetapi Novel Baswedan ini Mau melepaskan Keanggotaan dari Polrinya Untuk mengabdi di KPK Ini kan sesuatu yang luar biasa Pak Novel Baswedan Tetapi Orang yang sebaik ini Malah dipecat Diberhentikan dari KPK Dengan alasan Tidak lolos tes wawasan kebangsaan Lalu pertanyaan Apa yang membuat mereka Tidak lolos TWK itu teman-teman Yang ini membuat mereka Menjadi bertanya-tanya Apa yang menyebabkan mereka Tidak lolos tes wawasan kebangsaan tersebut Sebelumnya banyak pihak yang mendesak Agar Jokowi turun tangan terkait polemik Pemecatan 57 pegawai KPK Imbas TWK tersebut Namun Jokowi selalu punya alasan Untuk tak mengikuti desakan itu Mulanya Jokowi menyebut Akan menunggu putusan MA dan MK Kedua putusan sudah keluar Namun Jokowi masih diam di tempat Jokowi kini berkilah Agar tak semua urusan Melibatkan dirinya Termasuk soal TWK KPK Jangan apa-apa Ditarik ke Presiden Ini adalah Supan santun Ketata negaraan Saya harus hormati Proses hukum yang sedang berjalan Kata Jokowi Di depan sejumlah Pimpinan redaksi Di Estana Kepresidenan Jakarta Rabu 15 September 2021 Jadi Ini teman-teman Keputusan MK Keputusan MA sudah keluar Namun Jokowi belum juga bertinta Padahal Dulu Jokowi menyebut Bahwa Akan menunggu keputusan MA dan MK Padahal keputusan MA dan MK sudah keluar Namun peran Jokowi Ini belum bergerak Padahal mereka sudah dipecat dari KPK Bahkan Jokowi mengatakan Seperti ini teman-teman Jangan apa-apa ditarik ke Presiden Ini adalah Supan santun Ketata negaraan Saya harus sumati proses hukum Yang sedang berjalan Nah Kalau seperti ini Seperti apa Artinya Jokowi Sepertinya Mau lepas tangan Terkait 57 pegawai KPK Yang dipecat oleh Fili Bauri Jadi Dimana Peran Jokowi Dalam hal ini Melihat Ada Pegawai KPK Yang dipecat Diperhentikan Padahal sesuai dengan Aran dari Mahkamah Kuitusi Dulu bahwa Alistatus itu Tidak boleh merugikan Pegawai KPK Harusnya Alistatus ya Tinggal dialihkan saja Karena mereka sudah Bekerja di KPK Seperti Giri Suprap Diono Ini Bekerja di KPK Sudah 14 tahun Dan itu Tidak ada Masalah selama ini Tetapi kali ini Malah diperhentikan Padahal mereka mengabdi Sudah cukup lama Apalagi Pak Novel Baswedan Sampai menerima Akibat Menjadi seorang Penyidik KPK Menjadi orang Yang memberantas korupsi Disiram matanya Sehingga Matanya buta sebelah Itu perjuangan Yang luar biasa Dari Pak Novel Baswedan Mau keluar dari Polri Untuk mengabdi Di KPK Kurang apalagi Pengorbanan Yang diberikan Pak Novel Baswedan Sampai seperti itu Teman-teman Tapi pada akhirnya Pak Novel Ini malah Dipecat Diperhentikan oleh Firly Bauri Dimana letak Keadilan Dimana Kebijakan dari Pimpinan KPK Yang seharusnya Pimpinan KPK itu Adalah Membantu mereka Agar mereka Tetap bekerja di KPK Tetapi ini malah Diperhentikan Pertanyaan kita adalah Salah apa Mereka sehingga mereka Diperhentikan dari KPK Yang harusnya Diperhentikan dari KPK Itu adalah Mereka-mereka yang Melanggar Etik di KPK Dan pernah Disidangkan di KPK Itu yang seharusnya Menurut saya Diperhentikan Bukan mereka yang Punya integritas Punya loyalitas Penuh dedikasi Dan perjuangan di KPK Malah diperhentikan Itu menurut saya Teman-teman Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar Teman-teman akan Sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terima kasih Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!